8 Alat Fitness atau Gym Zaman Dulu Yang Unik Halo brother and sister, bagi anda pecinta olahraga khususnya olahraga gym dan fitness, tahukah anda bahwa sebenarnya alat fitness atau gym sudah ada lho sejak zaman dahulu? Kerennya Tempoe Doele, bahkan tempat gym atau fitness sudah ada dari sekitar 1800an masehi dan yang uniknya, nama tempat olahraganya ialah Turtor Chamber atau Ruang Penyiksaan. Pada zaman dulu telah diciptakan berbagai alat fitness atau gym yang bertujuan untuk menghadirkan kesehatan juga tentunya. Dan kemungkinan alat yang anda gunakan saat ini merupakan pengembangan dari alat-alat fitness pada zaman dahulu. Alatnya sangat berklariasi, ada yang berat, ada yang simple, yang mungkin justru membuat anda tertawa ketika melihatnya. Berikut beberapa alat fitness atau gym yang telah diciptakan pada zaman dahulu. Let's see! Namun sebelumnya, klik subscribe ya bro and sis agar kita bisa terus keep touch berbagi info tentang gym dan fitness. Pertama, Old Equipment Game Jauh-jauh hari, pada sekitar tahun 1800an masehi, para peneliti sudah mulai memikirkan alat-alat olahraga untuk fitness atau gym. Tepatnya di negara Eropa bagian tengah, alatnya mungkin terbidang rumit dan sangat berat. Berbagai bagian, alat diciptakan dengan menggunakan rumus ilmiah untuk menentukan sudut dan presisi alat tersebut. Pada zamannya, penemuan alat ini terbidang mutakhir. Bagaimana tidak, ketika sebelum perang dunia pertama, para peneliti sudah memikirkan untuk menciptakan alat ini. Keren kan? Kedua, Static Bike Gambar ini diambil pada kapal Titanic. Tau kan kapal yang tenggelam itu loh, sekitar tahun 1912 masehi. Seperti terlihat pada foto ketika para pelayar yang masih menggunakan seragamnya mencoba menggunakan sepeda static. Ketiga, Threadmill Generasi Pertama Alat ini telah ada pada sekitar 1920 masehi. Seperti pada foto ini, alatnya sangat simpel. Bahkan untuk pijakan kaki masih menggunakan kayu loh. Oh iya, pakaiannya zaman itu merupakan pakaian katun dan bercelana pendek. Dan tak lupa sepatu kulit biar hebring. Empat, pada tahun 1925 masehi sudah ditemukan alat yang fungsinya sama dengan alat raw. Untuk melatih punggung dan juga untuk melangsingkan loh. Terlihat pada gambar seorang aktris pada zamannya, Helena Chadwick sedang memperadakan alat ini. Lima, The Vibrating Machine Pada tahun 1927 masehi, alat ini diciptakan dengan sistem kerja menggunakan getaran pada sabuk untuk kemudian ditempelkan pada bagian perut. Dengan maksud agar lemak pada perut hilang. Enam, The Vibrating Fath Di Amerika Serikat, tepatnya di kota Philadelphia, bertempat di Jack O'Brien Gymnasium pada tahun 1930 masehi, alat ini mulai diperkenalkan. Alat ini berfungsi untuk menghilangkan lemak pada bagian perut, dengan dibuat sedemikian rupa hingga lemak perut Anda bisa terkikis. Lucu ya? Terlihat pada gambar Miss Virgina sedang mencobanya. Lima, The Vibrating Frame Maju beberapa tahun ke depan, tepatnya pada tahun 1932 masehi, Akademi Sepak Bola Arsenal di Inggris telah memiliki alat yang cukup unik, namun berbahaya. Alat ini difungsikan untuk melatih keseimbangan atlet, khususnya pemain sepak bola. Terlihat seorang wanita sedang memperagakan konsep alat uniknya. Kedilapan, Revolutional Threadmill Pada tahun 1934 masehi, alat Threadmill sudah lebih agak modern, dengan mengganti beberapa piranti alat yang dahulunya, berupa bahan dasar kayu, kemudian diganti menggunakan kain dan juga besi. Yang uniknya, sepatu untuk olahraganya masih menggunakan sepatu berhak tinggi loh. Nah, unik-unik ya? Ayo, ada yang mau mencoba alatnya? Bagi kita sekarang alat-alat gym atau fitness sudah sangat canggih. Bahkan ada beberapa dari kita yang punya alat fitness di rumah. So, demikian sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan kita. Sampai jumpa. See you. Sub indo by broth3rmax